Hai Cat Parents, hari ini kita mau bahas tentang penyakit yang sering banget terjangkit pada kucing, yaitu jamuran Kucing itu tuh rentan banget mengalami infeksi pada jamur Nah, biasanya infeksi jamur ini disebutnya ringworm Penyakit ini menular loh bukan cuma ke sesama kucing atau hewan lain tapi juga bisa nular ke manusia Makanya penting banget buat ngelakuin perawatan untuk ngatasin infeksi jamur ini di kucing kamu biar penyakit ini nggak semakin memburuk atau menyebar ke kita Infeksi jamur ini biasanya dialami di bagian paus atau di kulit dan beberapa bagian tubuh kayak misalnya di kepala, telinga, punggung Dan di bagian kaki depan Kucing-kucing yang ngalamin infeksi jamur atau ringworm ini Biasanya punya luka yang bentuknya tuh kayak lingkaran gitu Terus kelihatan kok kalau misalnya kita sibak bulunya gitu pasti akan kelihatan kayak lingkaran Terus bulunya jadi rontok kelihatan kayak koreng gitu lah Kucing yang jamuran biasanya kulitnya akan jadi bersisik Kita bisa mendeteksi infeksi jamur atau ringworm di kucing kita itu dengan melakukan beberapa pemeriksaan Biasanya kayak kita ngeliatin juga nih si kucingnya Kita cekin tiap hari seluruh tubuhnya di dalam-dalam bulunya itu apakah ada yang luka kayak kemerahan Atau kalau misalnya kamu ke dokter juga bisa tes darah atau tes sampel bulu Jadi kalau misalnya kamu pengen tahu diagnosa yang lebih jelasnya nih tentang kucing kamu yang jamuran bisa dibawa ke dokter Nah buat penyembuhannya gimana nih? Buat penyembuhannya kita emang harus telaten banget yang namanya ngurusin kucing kita yang jamuran Nah pertama kita juga harus yang jelas lingkungan dulu ya lingkungan kita itu harus bersih dan nggak lembab Karena lingkungan yang lembab itu akan bikin jamur kucing semakin bertambah merebak ke seluruh badannya itu Terus kita juga bisa mandiin dia grooming dia 4 hari sekali dengan shampoo anti jamur yang khusus kucing Nah penggunaan shampoo atau krim atau kayak salep anti jamur ini bisa buat mengatasi gangguan jamurnya itu Jadi dia bisa sembuh lebih cepat Selain dimandiin pakai shampoo anti jamur Pakein juga salep anti jamur di bagian yang kena jamur Oleskan salep 2 kali sehari Salep yang aku rekomendasiin linknya ada di kolom deskripsi ya Nah selain penggunaan shampoo krim atau salep kamu juga bisa pakai virgin coconut oil nih kayak gini Ini virgin coconut oil minyak asli kelapa bisa dipakai langsung di lukanya dia Terus bisa kamu olesin atau bisa kamu campur makanan Nah untuk penggunaan obat-obatan kamu bisa cari obat-obatan yang langsung direkomendasiin sama dokter Perawatan dengan shampoo dan krim itu bisa maksimal kalau misalnya kamu gunain shampoo dan lain-lain itu barengan sama obat anti jamur yang bisa diberikan secara oral atau diminum langsung sama kucing Tapi kalian harus sabar banget dan telaten banget buat kasih obat jamur buat mereka Karena jamur ini tuh emang bandel banget Kalian harus perhatiin tiap hari ya Kalau bisa ini dikasih Viko dua kali sehari terus dimandiinnya empat hari sekali Terus juga kamu harus lihat lingkungan biar nggak lembab terus jadi kucingnya nggak jamuran terus Dan jangan lupa buat misahin karena ini penyakitnya menular Ketika satu kucing kamu udah jamuran kamu harus pisahin kucing kamu dengan kucing-kucing lainnya biar nggak menular ke kucing lainnya Dan kalau misalnya kamu habis kasih pengobatan ke kucing kamu yang jamuran jangan lupa untuk cuci tangan biar kita juga nggak ketularan Sebaiknya kamu pastiin kandang dan lingkungan kucing itu steril Jadi penyakit ini nggak muncul kembali dan kamu bisa desinfektan kandangnya kucing kamu atau bisa juga kamu desinfektan rumah biar jamurnya nggak menyebar dan nggak menular ke manusia juga Untuk mencegah kucing kamu nggak kena jamuran sebaiknya kamu hindarin kontak langsung kucing peliharaan dengan kucing liar Karena biasanya kucing liar itu yang salah satu penyebab utama suka nularin jamur ke kucing peliharaan kita Jadi diminimalisir kontaknya Selain itu jangan lupa buat memenuhi asupan nutrisi dan gizi yang baik buat kucing Karena nutrisi dan gizi yang cukup akan bikin imunnya kuat jadi terhindar dari banyak macem-macem penyakit Semua produk yang aku sebutin tadi aku akan kasih linknya di kolom deskripsi nanti tinggal kamu klik aja kamu cek itu Semoga kucing kamu bisa lekas sembuh dari jamur dan terhindar dari jamur Sampai ketemu di video-video lainnya Dadah